Oke guys, balik lagi bareng gue di channel DJ88 Variasi Kali ini kita bakal kasih kalian tutorial buat pasang speedometer digital dari Vicos Di motor Vario 125 LED New Nah, untuk menambahkan barangnya kayak gini Nanti nyalanya bakal kayak gini Untuk yang mau tau kabelnya konek kemana aja Terus ikutin video ini sampai habis ya Kita bakal kasih tau kalian cara pemasangannya Let's go Oke guys, nah ini dia penampakan barangnya speedometer digital dari Vicos Ini bisa buat Vario 125 LED New sama 150 LED New ya Sama, nanti nyalanya kurang lebih bakalan kayak gini Ini barangnya, ini untuk kabel-kabelnya udah kita tandain Karena kita mau kasih tau kalian pemasangannya kabelnya konek kemana aja Ayo ikutin Nah, dari sini ya Dari kabel hijau ini, ini groundnya ya Nah, jadi nanti masanya dari sini Lanjut, nah ini plus akinya Dia ada di kabel warna hitam Nah, ini kabel warna ungu ya Kabel warna ungu ini untuk check engine Nah, indikator check engine adanya di kabel warna ungu ya Nah, satu lagi ini buat scene kanan ada di warna biru Lanjut, coba mana lagi kabelnya Nah, ini lampu jauh atau dim Dia ada di kabel warna biru Biru tua ya Lalu ada scene kiri di kabel warna oren Nah, ini satu lagi soketnya Nah, ini aki juga nih Nah, aki ini positif aki Eh, ya positif akinya ada di warna merah Terus ada RPM mesinnya di warna biru juga Biru strip putih Nah, kayak gitu aja kurang lebihnya Ini ada indikator speedometer juga Jadi udah tinggal pasang aja Paling kalian ngerakit kabel Dan untuk jadi pemasangan yang kayak gimana Kita juga bakalan sepil pas udah terpasang di motornya Jadi, tetap ikutin video kita sampai habis Oke Nah, ini dia guys Jadi udah kepasang untuk speedometer Vicosnya Nah, ini udah connect semua Tinggal pasang body aja Nah, yang mau liat nyalanya kayak gimana Langsung kita sepil aja Nah, dia kalau kontak Wih, cakep banget Langsung aktif semua Dan ini udah kita aktifin semua Jadi, bensinnya aktif Sensor panasnya aktif Jam aktif Dan disini ada mode ya Mode dia modelnya touchscreen kayak gini Jadi, kalau di touch doang Nah, dia ngedip Kita tungguin sampai dia diem Nah, dia baru bisa di touch Dan dia ada suaranya sebenernya Kalau di deketin tuh ada suara nit-nitnya kayak boom Nah, sekarang kita bakal coba nyalain motornya Nah, kalau dia kalau dinyalain tuh Dia ada sensor RPM-nya juga ya Jadi naik turun Tuh Cakep banget kan Oke, dan untuk sen Sen aktif semua ya Sen kiri Sen kanan Terus hazard Indikator hazard juga aktif Dim Nah, dim-nya juga aktif Kalau kita nyalain dim-nya aktif juga Cakep banget Nah, jadi segitu aja Buat kalian yang mau Pasang ini nih Speedometer digital dari Vicos Buat Vario 125 dan Vario 150 LED New Bisa banget dateng ke kita Bisa kita instalasi Kurang lebih sekitar 3 jaman ya Untuk instalasinya Bisa kurang juga tergantung Cakep banget Nah, segitu aja video dari kita Buat tutorialnya untuk pemasangan speedometer digital Dari Vicos Untuk Vario 125 dan 150 LED New Jangan lupa pantengin terus channel kita Kalau kalian mau dispel barang-barang yang lain Bisa juga Langsung komen aja di video kita Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you Terima kasih ya Sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Follow juga akun sosial media kita Dari Instagram, TikTok, Facebook juga Ya, terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe